Di kampung Lewiranji, desa Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor, terdapat sentra industri kuliner baru, yakni manisan terong ungu yang konon memiliki rasa manis seperti kurma. Usaha produksi manisan terong ungu ini diprakarsai oleh Hidayat dan istrinya. Awalnya, Hidayat hanya membuat manisan ini untuk dikonsumsi keluarga saja. Namun melihat produksi manisan terong ini berpotensi menjadi ladang usaha, Hidayat pun mulai mengembangkannya bersama sang istri. Dengan bermodal 150 ribu rupiah, kini Hidayat bisa meraup untung hingga jutaan rupiah per bulannya. Bahan dasar manisan ini yakni terong ungu dan gula putih yang mudah didapatkan setelah diolah terong ini menjadi cemilan legit ketika digigit. Hidayat yang sebelumnya berprofesi sebagai seniman musik mengaku banting setir semenjak pandemi COVID-19 dengan membuka usaha manisan terong di rumahnya. Usaha manisan terongnya pun kini laris manis di buru warga. Selama pandemi itu kan musik tidak boleh dilarang. Jadi akhirnya saya bingung. Istri sakit, ke sana sini saya cari pinjaman. Alhamdulillah setelah istri sembuh, saya mesawarin dengan istri. Mau gak kita bikin manisan terong? Nah untuk memulai usaha itu ya Pak? Usaha manisan terong itu? Yaitu saya berpikir punya uang 150 ribu. Setelah itu saya mencoba membuat manisan terong itu dengan modal 150 ribu. Membeli timbangan 50 ribu. Membeli terong 3 kilo. Membeli gula 2 kilo. Dan tempat terongnya itu. Berapa lama pembuatannya? Pembuatan terong itu memakan waktu 2 hari. Dari pertama kita mengiris, memotongnya. Apa namanya itu? Melobang-lobangin, nyucuk-nyucukin gitu. Setelah itu perendaman 1 malam. Nah pembuatan dari mulai kita tuang ke tempat penggorengan itu. Dikasih gula. Itu selama 2 jam. Sampai kering itu memakan waktu 3 jam lah. Sekarang penjualan berapa Pak? Penjualan untuk 1 hari terkadang ya. Soalnya kan kita belum apa-apa, terkadang ada 4 piece sampai 8 piece. 1 hari 1 malam itu bisa juga 12 piece. Jadi jumlah uangnya berapa Pak? Kalau 1 piece-nya itu kan 15 ribu, yang kecil yang 200 gram. Kalau yang besar itu 400 gram, 30 ribu. Menurut warga sekitar, salah satunya Jubaira. Ia mengatakan dirinya sering membeli manisan terong karena rasanya yang manis dan legit. Makanan ini pas untuk cemilan dan bisa dinikmati bersama keluarga. Sering sih Pak. Soalnya manisannya enak. Legit gitu. Kayak horma gitu Pak. Manisannya. Rasanya apa ya? Manis. Gak berasa terongnya gitu. Gak berasa terongnya ya? Iya. Berasa horma gitu. Manisan terong ungu ini dibanderol dengan harga 15 ribu rupiah sampai 30 ribu rupiah. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, Hidayat berharap usahanya bisa laris, sukses, dan dilirik pasar mancanegara. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.